Halo kawan, selamat datang di channel kita jalan, tempat kita berbagi memori digital selama family trip Kali ini kita ke Bali Kita trip 4 hari 3 malam ke Kintamani, Seminyak, dan GWK, nanti kita bahas budget dan itinerary lengkapnya Nah berhubung trip kali ini semi gratis ya, jadi ada beberapa hal yang sudah di arrange Nah pergi pulang kita naik citylink dan batik R, untuk batik ini kita beli tiket dadakan karena kita reschedule jadi kena rate yang lumayan mahal ya Nah kita sudah sampai di Bali, nah selama di Bali kita memang selalu prefer untuk sewa mobil lepas kunci Kali ini kita nyobain fitur dari Traveloka, nah kebetulan dapat expandernya dengan rate Rp 425.000 per 24 jam Nah karena sampai sudah siang, kita langsung muncul ke Warumade Kita sampai di area Seminyak, kita di Montigo Resort Seminyak Ini lumayan padat ya, areanya Kuta, Seminyak, dan sekitarnya Kita lihat hotelnya seperti apa Nah enaknya disini karena rame, selama makan kita gampang ya, bisa order grapefruit dan gofood Nah ini dia Montigo Resort Seminyak Swimming pool disini begitu masuk langsung swimming pool ya, di bagian depan ada dekat lobby Kemudian di area kamar kita, yang ini lumayan cukup besar, di tipe kamar lain juga ada Yuk kita lihat kamarnya seperti apa Nah untuk kamar kita dipesankan tipe deluxe dengan rate sekitar Rp 1.000.000 per malam Kamarnya sih sebenarnya tidak terlalu luas ya, cuma memang didesain sangat estetik, punya ciri khas Lengkapan kamar juga sudah lengkap Nah kamar mandinya ini sih yang cukup luas ya, seperti biasa amanitis lengkap Kemudian shower terpisah, hanya memang tidak ada bathtubnya Nah untuk tipe deluxe ini memang ada balkoninya menghadap ke swimming pool yang tadi di bawah Oke nah ini desain kamarnya yang memang estetik Nah ini lemarinya tuh bisa dibuka dari bagian kamar sama bagian toilet Nah sore kita langsung menuju ke Petitenget beach Jadi memang tidak ada private beach, tapi pantainya juga sangat dekat dan lumayan sekalian jalan-jalan keluar ya Nah kita sampai di Petitenget beach Nah disini kita menikmati sunset Sambil foto-foto sebelum akhirnya berenang di kolam rena Nah kita balik ke hotel dan kita langsung berenang Ini dia suasana malamnya Nah hari kedua kita langsung menuju ke Kintamani Tujuan utama adalah melihat Gunung Batur Danau Batur Dan ternyata ada Museum Geopark Jadi kita langsung ke Museum Geopark Kita sampai di Museum Geopark Gunung Batur Sepi ya Kita kira ini tutup ternyata buka Dan masuk sini gratis Tanpa dipungut biaya apa Nah begitu masuk ini langsung disambut Sama miniatur topografi Gunung Batur Kita bisa lihat nanti dari lantai 2 Si Museum Geopark ini lebih ke geologi, geografi dan keanekaragaman Hayati Nah yuk kita mulai tour museumnya seperti apa Disini kita bisa lihat ya desainnya memang bagus Ada alur ceritanya Disini kita bisa lihat contoh produk letusan Gunung Api Ini contoh obsidian, ada lava Disini juga ada layar edukasi tentang Gunung Api Jadi memang buat anak-anak sih bagus banget Buah belajar tentang kebunung matian Kenataan dalam musim juga bagus Ada alurnya ya Jadi kita nggak bingung Pencahayaannya juga mendukung untuk setiap display barang Nah ini batu-batu disini bukan sekedar batu ya Tapi ada ceritanya Berbagai produk letusan dari tahun-tahun yang berbeda Juga tipe-tipe batuannya berbeda-beda Nah ini luas banget memang areanya Sampai ada yang sibuk lihat batu Ada yang lihat monitor Ada yang sibuk rekam Dan ada yang liatin belakang lemari Nah ini produk-produk Gunung Apinya Seperti ini Kalau diperhatikan lebih detail Sebetulnya sangat berbeda Nah ini kita masuk ke ruang keanekaragaman hayati Disini lebih menceritakan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Bali juga Termasuk nanti ada bagian tentang kebudayaan Bali Area nya ini benar-benar luas sampai kita melewati area outdoor Dan ternyata itu menuju ke lantai dua Nah disini ternyata spot yang pas untuk melihat topografi Gunung Batur tadi yang di depannya di lobi Jadi yang dari atas baru kita bisa melihat dengan seksama Ya kita pulang untuk makan siang di Danau Batur Kita makan siang disini Menunya mujair nyat-nyat Kita penasaran siapa sih sebetulnya Dengan harga Rp 35.000 Kalau view nggak usah ditanya lah ya Ini view nya memang bagus banget Kelihatan dan danau sama Gunung Batur nya Nah makan disini awalnya kita khawatir Masaknya nggak serius ya Ternyata rasanya enak banget Dan porsinya memang lumayan cukup banyak Rp 35.000 ini Buat kita sih ini rekomen ya tempatnya sama makanannya Dan tentunya harganya ya Nah ini kita coba drone view dari Rokasi rumah makan untuk melihat Gunung Batur Kalau agak ketimur lagi sebetulnya kelihatan Gunung Agung ya Hari ketiga kita langsung ke GWK Kita pesen lagi via Traveloka Dengan tiket seharga sekitar Rp 60.000 per orang Disini kita menggunakan bugi Sampai ke bagian atas Nah ini sudah sampai Tapi kita nggak naik ke tower ya Hanya melihat disini aja Nah di bagian depan ini karena lokasinya luas dan cuaca agak panas Akhirnya kita semi-semi piknik disini sambil foto-foto Karena view nya juga memang pas menghadap patungnya Nah disini kita jalan menikmati area GWK yang luas menuju ke luar Nah disini kita jalan menikmati area GWK yang luas menuju ke luar Jadi naik bugi nya hanya setengah jalan Lalu jalan kaki dari sini sampai ke luar Untuk kita yang bawa anak-anak cukup senang ya Karena bisa lari-lari Nah tiket yang kita beli ini sudah termasuk Asana Art Museum Jadi kita langsung menuju ke Asana Art Museum Ini lorong masuknya aja ada piring antik ya Sudah kelihatan memang museum-museum semi Nah disini kita disambut oleh petugas yang memang semuanya ramah Penataannya juga rapih disini kita masukkan semua barang Jadi nggak bawa apa-apa Disini juga disediakan free flow minuman segar Kita kira awalnya itu adalah display barang ternyata itu boleh dimilum Jadi disini memang spot untuk foto-foto Disini juga menyewakan pakaian ada untuk berfoto Juga ada jasa foto Sampai jumpa setelah dari asana art museum kita menuju restoran makan siang karena tiket tadi sudah termasuk free drink jadi kita langsung ambil free drink sekalian makan siang ini dia menunya nasi campur lagi harga dan rasa oke cuma nasinya kurang banyak lalu kita menuju ke hotel yang terakhir di Patra Bali Resort & Vila nah kita cari sebetulnya hotel yang paling dekat dengan bandara biar nggak buang waktu besoknya pulang dan ternyata ketemu Patra Bali ini ya ini tipe deluxe dengan rate kita 700 ribuan per malam udah ada bakunya menghadap ke taman kamarnya cukup luas kamar mandinya ada betak nah makan malam untuk menghemat waktu juga kita males keluar akhirnya kita makan nasi campur lagi plus soto ayam kali ini porsinya banyak banget untuk menu sarapan karyatif rasa menurut kami sih standar ya selama disini aktivitas yang kita lakukan berenang dan main di pantai tentunya ini paling dekat adalah di pantai Jerman lokasinya ada di bagian belakang hotelnya dekat dengan swimming pool jadi kita sekalian berenang dan main di pantai swimming poolnya ini luas cuman memang enggak ada bagian yang terlalu dalam jadi relatif dan kali ini kita menikmati sansat lagi di pantai Jerman selamat menikmati selamat menikmati nah ini saatnya kita pulang jadi males-malesan ya kalau waktunya pulang ini dia hasil foto-foto kita selama di Bali nah sepanjang perjalanan kemarin sebetulnya dari Kintamani menuju arah selatan itu kalian bisa melewati Ubud dan disitu banyak spot yang lebih menarik lagi cuman untuk trip kali ini kita lewati dulu ya oke kawan sekian dulu family trip kali ini sampai jumpa di kita jalan selanjutnya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati